Untuk menghadang serangan dari kerajaan Mongol. Kenapa kerajaan Mongol ingin menyerang? Karena ini faktor kita tahu dalam sejarah itu salah satu kerajaan besar di dunia itu adalah kerajaan Mongol. Hampir dua per tiga dunia itu dikuasai oleh Mongol. Dengan pemimpin yang pertama menyejengiskan sampai akhirnya guberaikan. Pada masa itu akhirnya guberaikan mengirim putusan ke kerajaan Mongol. Yang namanya Ike Meste untuk meminta kepada Singosari atau Tanah Jawa itu tunduk kepada kekuasaan Mongol. Tapi dianggap oleh ketanegara ini sebagai suatu penghinahan. Datang yang akhirnya malah tidak sopan dan malah meminta tuan rumah untuk tunduk kepada tamunya. Sehingga akhirnya menyebabkan ketanegara marah dan akhirnya melukai putusan Mongol ini. Dalam konteks hubungan internasional ada hukum tidak tertulis yang nanti akhirnya menjadi dasar hukum internasional berkaitan tentang hubungan internasional. Di mana yang namanya diploma atau putusan suatu negara itu punya yang namanya kekebalan diplomatik. Dia tidak bisa dihukum, tidak bisa dipenjara apalagi dilukai, apalagi dibunuh. Karena itu sebagai tanda perang antara satu negara dengan negara yang lain. Makanya hukum internasional sekarang mengatur bahwa diploma-diploma itu punya kekebalan diplomatik. Untuk menjaga hubungan antara satu negara dengan negara yang lain. Agar tidak terlibat perang. Kalaupun buta besar itu adalah melakukan kesalahan, maka silakan untuk diusir. Bukan untuk ditangkap atau dilukai dan segala macam. Karena dalam sejarahnya itu sejauhnya sebagai suatu pernyataan perang satu negara dengan negara yang lain. Sehingga akhirnya menyebabkan kubilaikan marah dan akhirnya ingin mengutus pasukan. Sehingga akhirnya untuk menghadang serangan bangsa Mongol ini nanti ke depannya, karena kata negara paham tindakannya itu adalah suatu pernyataan perang. Akhirnya dia mengadakan sekuruan dengan kerajaan Melayu dengan mengirim pasukan dengan membawa seserahan lah ke bahasannya. Yaitu suatu patung Buddha yang namanya Amogapasa. Itu patung Buddha. Emang kata negara agamanya apa? Singosari apa? Bukannya Singosari agamanya Hindu. Betul, tapi di Sumatera yang berkuasa itu adalah kerajaan Buddha. Yaitu kerajaan Sriwijaya. Bahkan Melayu itu adalah kerajaan di bawah kerajaan Sriwijaya. Maka yang di bawah adalah patung Buddha. Yang namanya Amogapasa. Maka jawabannya yang C. Nah dampak dari kerajaan Sipa Melayu itu justru menyebabkan kerajaan Singosari ini runtuh. Kenapa? Karena pertama, adanya pengkhianat di dalam istana. Itu menantunya sendiri yang namanya Jaya Katwang. Kenapa Jaya Katwang berkhianat pada dia menantu? Karena dia adalah keturunan dari kerajaan Kediri. Di mana kerajaan Kediri itu adalah dulunya dihancurkan oleh Ket Arok. Sehingga berdiri kerajaan Singosari. Sehingga dia mengualiskan dendam. Leluhurnya di mana kerajaan Leluhurnya dia dihancurkan sehingga berdiri kerajaan Singosari. Sehingga Kediri itu malah berada di bawah kerajaan Singosari. Sehingga membuat dia punya dendam. Lalu yang kedua adalah karena faktor ekspedisi pemelari itu mengakibatkan kekosongan prajurit di Singosari. Sebagian besar pasukan di bawah sehingga yang ada adalah pasukan sisaan di Singosari. Kondisi ini yang akhirnya dimanfaatkan oleh Jawa Leluhurnya karena melihat bahwa kondisi Singosari sedang lemah. Karena sebagian besar pasukan pergi ke Sumatera. Sehingga akhirnya hancurkan kerajaan Singosari. Nanti akhirnya singkat cerita berdiri kerajaan baru yang kita kenal dengan kerajaan Majapahit. Didirikan oleh menantunya yang lain yang namanya Raden Wijaya. Yaitu nomor dua. Sekarang kita bicara nomor tiga. Perikiran yang terjadi antara pajajaran dengan Majapahit di lapangan bubar disebabkan oleh... Nampak nih? B bukan. Oke jawabannya yang B. Sri Baduga menolak menyerahkan dia pitaloka sebagai tanda tahu kepada Majapahit. Ada yang tahu ceritanya atau peristiwa bubat? Ada yang tahu? Peristiwa bubat? Oke, saya sedikit ya ceritakan ya. Oke, pajajaran ini adalah kan kerajaan Sunda. Sedangkan Majapahit kerajaan Jawa. Peristiwa bubat ini yang akhirnya mengakibatkan munculnya... ...hukum tidak ditulis di beberapa masyarakat di Sunda maupun di Jawa. Khususnya di Sunda. Itu yang menarang menikahkan anaknya dengan orang Jawa. Karena punya traumati sejarah ini. Di mana ada kegagalan menikah karena dianggap orang-orang Jawa bagi orang Sunda. Itu pengkhianat. Sudah datang baik-baik. Untuk menikahkan justru malah terjadi peristiwa pembunuhan dan segala macam. Padahal kalau kita tahu... ...pajajaran maupun Majapahit kalau kita tarik garis panjang leluhurnya... ...itu orang yang sama. Siapa yang sama? Yaitu Sailinra. Eh maaf. Bukan, bukan, Sanjaya. Sanjaya itu kan sesungguhnya dia adalah orang Sunda. Yang nanti akhirnya dia memberikan satu kerajaan di Jawa Tengah yang namanya Mataram Kuno. Dan nanti Mataram Kuno itu berleret-leret. Itu kerajaan sampai munculnya yang namanya Kerajaan Majapahit. Tapi akhirnya sejarah membenturkan dua keturunan ini yang asalnya sama akhirnya menjadi bertolak belakang. Akibat Gajah Mada punya satu sumpah yang namanya Sumpah Palapa. Yaitu keinginan dia ingin menyatukan satu Nusantara yang terinspirasi dari Kertanegara dalam ekspedisi Pama Layu. Jadi dia punya satu sumpah yang ingin menyatukan satu Nusantara. Dan salah satu wilayah yang ingin dikuasai adalah Pajajaran. Nah di sisi yang lain, rajanya yang kita kenal dengan nama Hayam Murug pada masa itu justru ingin menjalin pernikahan dengan Pajajaran sebagai bentuk persahabatan antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lain, antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi ada perbedaan pendapat nih antara Hayam Murug dengan Gajah Mada. Gajah Mada menginginkan pernikahan itu sebagai tanda takluh, Pajajaran dengan Majapahit sebagai upaya dia memwujudkan Sumpah Palapa. Sedangkan Hayam Murug menginginkan pernikahan itu sebagai bentuk persahabatan antara Pajajaran dengan Majapahit. Sehingga terjadilah periswa bubat di mana Gajah Mada melakukan tindakan sepihak menghadang rombongan pengantin yang dipimpin oleh Sri Baduga di wilayah bubat. Meminta agar dia pitaloka itu dinikahkan sebagai tanda takluh pada Majapahit. Tapi dianggap ini sebagai bentuk penghinaan. Kita sudah datang baik-baik, karena di awal Hayam Murug meminta adanya pernikahan, rombongan sudah datang justruh didapatkan penghinaan seperti ini sehingga terjadi peranglah di sana. Maka dikenal dengan nama perang bubat atau perisiwa bubat. Sehingga akhirnya semua rombongan meninggal yang mengakibatkan adanya keretakan hubungan antara Hayam Murug dengan Gajah Mada. Hayam Murug tidak berani menghukum Gajah Mada karena tahu Gajah Mada itu pertama, jahat sangat banyak buat Majapahit. Yang kedua adalah pengaruhnya sangat luar biasa. Yang kedua adalah perang dingin antara satu dengan yang lain. Tidak pernah negur, bersapa, dan segala macam. Padahal yang hatu raja, yang hatu maha pati. Mungkin kalau konsep maha pati pada masa ini kita lebih dekat dengan yang namanya perdana menteri. Tapi akhirnya karena Gajah Mada seorang negarawan yang sangat luar biasa, akhirnya dia memilih mengundurkan diri. Sampai akhirnya hidupnya setelah itu tidak ada yang tahu. Banyak mitos yang menggambarkan tentang Gajah Mada, tapi sampai saat ini tidak ada yang tahu bagaimana akhir hidupnya, kisah hidupnya meninggal di mana, dan segala macam. Karena dia akhirnya memilih mengasingkan diri sebagai bentuk petaubatan dia, atau pengakuan salah dia terhadap risiwa bubat. Sehingga akhirnya mundurin ya Gajah Mada. Lalu akhirnya khayam muruk kekuasanya menjadi semakin lemah, karena namanya raja lagi patah hati, gimana sih gak jadi nikah. Akhirnya jangkan ngurus kerajaan, kadang-kadang diri sendiri pun juga tidak diurus. Akhirnya kerajaan Majapahit yang kalinya besar menjadi semakin lemah. Sehingga akhirnya terjadilah perang saudara. Nanti akhirnya kita kenal dengan nama perang parek-rek yang mengakibatkan Majapahit lama-kelamaan menjadi runtuh. Itu kalau kita bicara nomor 3. Nah, kalau nomor 4? Nolong apa nih jawabannya? Oke, siap. Dijelaskan bahwa perasasi itu digunakan bahasa sang sekertar. Dan bahasa sang sekertar itu hanya yang paham itu kaum berah mana. Yang diajarkan hanya secara turun-turun. Oke, jawabannya yang E. Nah, nomor 5. B, B itu apa sih B? Gunung. Nah, itu kan satu. Apa? B yang mana nih B? Sekarang kita lihat satu-satu. Yang satu, bentuk orientaannya kerajaan betul atau salah? Nomor 5 kan enggak. Yang kamu nombor 5? Yang kamu nombor 5? Nomor 5, bentang alam. Tadi sudah dijelaskan. Ini juga pengaruh dari Hindu dan Buddha. Apa itu? Jawabannya? Gunung. Gunung, betul. Tadi sudah dijelaskan kan kenapa gunung itu sakra bagi orang Hindu. Karena masyarakat India itu adalah masyarakat yang diselilingi oleh pergunungan. Dan dianggap bahwa gunung itu adalah suatu bentuk yang sangat besar, tinggi, dan menganggap bahwa manusia tidak mungkin bisa mencapai puncak gunung. Dan di situ hanya tinggal yang mampu adalah para dewa dan dewi. Dan mereka dianggap tinggal di puncak gunung. Sehingga gunung itu dianggap sebagai tempat yang sangat suci atau sakral. Nah itu berpengaruh di Indonesia. Makanya gunung-gunung itu kadang-kadang dianggap sebagai tempat yang sakral. Dan ada gunung di Pulau Jawa itu yang dianggap sebagai tempat sakral, tempat dewa dan dewi. Gunung apa tuh? Gunung apa? Ada yang tahu di Jawa? Ada yang tahu? Di 14 ada penyita alamnya gak sih? Anda eksil penyita alam di 14? Ada? Gak ada. Oh siap. Nah di Pulau Jawa itu banyak gunung yang sangat suci. Tapi yang paling dianggap suci itu adalah gunung Semeru. Dengan puncaknya Mahameru. Dianggap puncak itu tempat dewa dan dewi tinggal. Makanya kalau kita lihat tempat peribatan Hindu apa sih sama Buddha itu? Candi kan? Makanya kalau kita lihat candi-candi. Di Indonesia itu banyakan adalah di lembah gunung. Atau di pegunungan. Atau menghadap ke gunung. Maka ada perbedaan besar antara gunung di Jawa Timur dengan di Jawa Tengah. Apa perbedaan besarnya? Kalau di Jawa Tengah gunungnya itu menghadap ke timur. Sedangkan kalau candinya itu menghadap ke timur. Sedangkan kalau di Jawa Timur candi-candinya itu umumnya menghadap ke barat. Kenapa? Karena mereka umumnya menjadikan gunung Semeru itu sebagai kiblat mereka. Makanya yang tengah itu menghadapnya ke timur candi-candinya. Sedangkan yang di Jawa Timur, yang di Jawa Timur itu menghadapnya umumnya ke arah barat. Karena menjadikan Semeru sebagai kiblat mereka. Itu dianggap sebagai tempat yang kecil. Bahkan ada mitos bahwa yang jauh dari kesan ilmiah bahwa kenapa ada pegunungan di Indonesia. Salah satunya adalah karena faktor Semeru. Semeru itu dianggap adalah gunung suci yang dibawa dari India. Ketika dibawa dari India itu akhirnya bebatuannya atau kerikir-kerikirnya jatuh. Akhirnya mengakibatkan jatuhan-jatuhan itu menciptakan satu gunung. Makanya dianggap jalur perjalanannya gunung Semeru atau Pulau Jawa itu membentuk satu garis pegunungan. Dari Aceh sampai di Sumatera itu kita kenal pegunungan Bukit Barisan. dan seterusnya satu garis. Karena dianggap itu adalah sisa-sisaan runtuhan dari Gunung Semeru ketika dibawa dari India ke Pulau Jawa. Saking sekarang kita lihat nomor enam. Pengaruh Hindu di Indonesia terlihat sebagai berikut. Satu iya nggak? Kerajaan. Ini kan kaitannya dengan nomor satu kan? Kalau nomor dua masyarakat kefeodal? Kerajaan. Tahu kan feodal? Ada yang tahu nggak feodal? Feodal itu kalau sederhananya identik dengan sistem kerajaan. Itu kalau kita bicara feodal sederhana. Tapi feodal itu dari kata feodum. Artinya adalah tanah. Jadi bicara tentang masyarakat yang terikat oleh kepemilikan tanah. Kenapa identik dengan kerajaan atau akhirat tuan tanah? Karena dalam konsep kerajaan itu bahwa yang mempunyai tanah itu semua tanah itu dipunyai oleh raja. Dan yang lainnya itu hanya numpang kepada raja. Maka dia harus membeli upeti. Atau kalau dalam konteks sekarang kita kenal dengan nama pajak. Maka mereka harus taat kepada raja. Apa yang dikatakan raja harus dijalankan. Mau benar-benar, salah. Itu feodal. Maka feodal itu identik dengan sistem kerajaan. Di mana, apa kata di atas? Iya. Tidak bisa melawan. Karena terikat oleh nilai-nilai. Yang sangat kaku. Nah, kalau kita bicara Hindu, Hindu pun juga mengenal Indonesia ke dalam masyarakat feodal. Di mana kita mengenal sebelumnya yang namanya sistem kasta. Sistem kasta itu akhirnya mengakibatkan adanya kekakuan interaksi sosial antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ada masyarakat tertentu yang dianggap punya privilege atau keistimewaan berdasarkan kelahiran dan seterusnya. Padahal dulu sebelumnya kita tidak mengenal yang namanya sistem feodal. Karena di masa praksara dianggap tanah itu milik bersama. Makanya kehidupan pada masa itu itu bersifat gotong, royong. Satu dengan yang lain. Yang poin tiga, tulisan palawa dan bahasa sang seketa. Betul. Yang poin empat, nama sungai, gomati, dan candra beraga pada prasasti tubuh. Ini juga betul. Karena ditulis dengan bahasa sang seketa dan huruf palawa. Nah, jadi kalau jawabannya satu, dua, tiga, empat, apa tuh? Yang? E. E. Oke, siap. Kan saya tanya, apa itu prasasti tubuh? Ada yang masih ingat nggak materi kelas 10? Anda ingat? Ya, kalau nggak ada yang tahu prasasti tubuh, saya tanya sudah. Prasasti tubuh itu peninggalan kerajaan apa? Tarumah negara. Oke, siap. Tarumah negara. Betul. Jadi, prasasti tubuh itu bentuknya memang tubuh. Ditemukan di wilayah sekarang, namanya wilayah Tanjung Priuk. Makanya di Tanjung Priuk itu ada namanya Kampung Tuguh. Itu adalah dua sungai, gomati, dan candra beraga. Yang melalui dari Bogor sampai ke Kilincing, Bekasi, dan seterusnya. Lembus ke pantai utara Jawa. Ini digunakan untuk irigasi dan mengatasi banjir kursi umumnya. Oke, nah sekarang nomor tujuh. Berikut ini adalah kehidupan sosial budaya pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang mana? Aduh, nomor apa? Nomor sembilan? Soalnya kok begini. Yang mana? Satu iya nggak? Kehidupan bercorak feodal. Iya kan? Ini masih kaitannya dengan soal nomor enam. Masyarakatnya agraris? Iya. Karena ini kelanjutan dari zaman Neo-Ditikum. Berakunya sistem kejar rodi? Iya juga, apalagi kalau rajanya tangan besi. Kalau kehidupannya kolektif? Kolektif nggak? Tidak, karena ada yang namanya sistem kasta. Jadi jawabannya satu, dua, tiga apa tuh? Yang? A. A. Oke, nomor apa? Nomor sembilan? Saya perlu lihat soalnya. Ini mas materi yang sebelumnya nih. Nggak apa-apa, kita jawab aja lah. Kejauhan mau denger apa kemarin? Yang mana nomor lapan? Oke, sembilan. Sarcofagus sudah dijelasin juga nih. Sarcofagus kan itu adalah mati kan? Yang bentuknya persegi, panjang. Beda dengan warga yang bentuknya otak. Ya bedanya, karena tanya yang bukan isi dari sarcofagus. Manusia pada masa itu, kalau dia meninggal semua, benda-benda peninggalannya umumnya dimasukkan ke dalam peti mati, baik sarcofagus maupun warga. Dan ini masih tetap dilakukan, khususnya oleh etnis Tionghoa. Makanya, kuburan etnis Tionghoa umumnya bersifat warga kan? Atau ada juga yang menulis sarcofagus peti mati atau kubur batu. Dibuat dari batu, bahkan penutupnya dari batu dan segala macam. Suka di, ada benda-benda peninggalan, bahkan harta bendanya. Makanya, kalau kalian suka nonton film-film mandarin, film-film vampire, dan segala macam, ya kita suka melihat ada aktivitas pencuri makam. Apa sih yang dicuri? Yang dicuri bukan tulang-ulang, tapi yang dicuri adalah harta bendanya yang dimakamkan. Sama dengan mayat yang meninggal. Apa sih yang dimakamkan itu, yang ditaruh, ditanyakan yang bukan. Yang mana? Yang mana? Ayo. Saya kasih klunya dah. Kalau dia menang ke Bali, menang ke wilayah Danau Batu, lalu ada satu wilayah di sana yang dikenal dengan nama Desa Runyan Ada yang pernah dengar? Terunyan Atau wilayah Terunyan Dia letak di Danau Batur Ya, kayak ibaratnya pulsa mosir di Sumatera Utara lah Atau wilayah Terunyan Atau wilayah Terunyan Entah ada yang belum menang ke sini? Ini saya kasih penjelasan ya Jadi kalau di Bali itu Kalau kita kenal Bali Hindu kan Hindu itu kan kita mengenal bahwa tidak ada yang namanya pemburan Karena mayat itu dibakar Raben Sedangkan di Berarti di masa sebelumnya umumnya di Kuburkan Ada yang namanya Salkofagos, ada yang namanya warugah Tapi yang menarik di Bali ada yang berbeda Di Bali asli Karena di Turunyan itu dianggap sebagai wilayah Bali asli Yang mereka orang-orang Bali memilih mengungsi Dan tidak mau terpengaruh oleh Hindu-Buddha Dan tinggal di satu wilayah tertentu di Danau Batur Yang namanya kita kena mengenalkan namanya Terunyan Nah, masyarakat Bali kuno itu Justru tidak menjadikan Sarkofagos sebagai suatu sarana penguburan mayat Tapi mayat-mayatnya itu Atau tulang-ulang manusia itu tidak dimasukkan ke dalam Sarkofagos Ataupun warugah Tapi ditaruh di bawah pohon Inilah yang khas dari desa Turunyan Kalau kita datang ke sana Bisa datang ke sana Kita akan melihat tulang-ulang itu berserakan di bawah pohon Yang dianggap pohonnya itu menimbulkan muangian Yang sehingga akhirnya tidak ada bau bangkai sama sekali Dan itu dianggap sebagai kehidupan awal masyarakat Traksara di Bali Yang berbeda dengan kehidupan masyarakat Traksara di tempat yang lain Jadi kalau nomor 9 yang bukan isi Sarkofagos Atau tulang-ulang manusia Karena tulang-ulangnya itu tidak dimasukkan ke dalam Sarkofagos Atau halugah Karena dibiarkan tergeletak begitu saja Jadi jawabannya nomor 9 yang E Oke nomor 10 Pratyastoma Kak maaf tadi jawabannya apa Kak? Yang E Tulang-ulang manusia Karena mayatnya itu ditaruh gitu saja Tidak dimasukkan ke dalam peti mati Ya kalau bahasa sederhananya ditaruh di pinggir jalan Oke nomor 10 Apa sih upacara Pratyastoma? Nah kalau kalian masih ingat materi kelas 10 Oke Apa sih Pratyastoma itu? Pratyastoma itu upacara Masuknya Orang ke dalam agama Hindu Oke Ingat agama Hindu itu kan mengenal sistem kasta yang bersifat turun ke murun Lalu pertanyaannya bagaimana kalau orang yang bukan keturunan dari orang Hindu Apakah dia bisa masuk ke dalam agama Hindu? Sedangkan di Hindu mengenal sistem kasta Yang perpindahan saja atau mobilitas saja tidak bisa Dari sudra pengen jadi huwaisa tidak bisa Apalagi menjadi seorang pendeta segala macam Mobilitas saja tidak bisa Lalu bagaimana dengan orang yang di luar Hindu? Kalau ingin melakukan mobilitas agama Masuk ke dalam agama Hindu Bagaimana caranya dan segala macam? Maka Dia harus melalui suatu upacara Padahal Islam kan tinggal mengucapkan sahadat Kelar dan segala macam Mungkin kalau di Nasirani penggaptisan dan segala macam Kalau di Hindu itu ada yang namanya upacara Pratyastoma Ini tertulis dalam Prasasti Kutai Apa Prasasti Kutai? Anda yang ingat? Peninggalan Kutai itu Prasasti apa? Anda ingat nggak? Prasasti Kutai Prasasti apa? Anda ingat? Sudah lupa semua ya? Yupah Oke sih Jadi Pratyastoma itu tertulis dalam Rasasti Yupah Yang berisi tentang Jadi Yupah itu kan tiang ya Yang itu ternyata tertulis tentang Upacara Pratyastoma Yang dilakukan oleh raja yang namanya Aswa War Man Dia masuk ke dalam agama Hindu Dia masuk ke dalam agama Hindu Melalui upacara Pratyastoma Dan akhirnya sebagai bentuk Balas jasanya Dia memberikan Ribuan ekor sapi Kepada kaum Brah Mana Oke ini Maka kalau kalian Perhatikan dengan Ketama Apa sih? Lihat ada Kudungga Aswa Warman Sama Mula Warman Ada perbedaan jelas Dalam hal nama Kok Kudungga berbeda dengan Aswa Warman Mula Warman Dalam konteks nama Ini ada satu Pandangan atau interpretasi Atau penafsiran bahwa Kudungga ini Adalah Nama asli Indonesia Nama asli Nusantara Yang belum terlalu oleh Hindu dan Buddha Jadi identitas asli Nusantara Nah ketika dia masuk Kedalam agama Hindu Anaknya Dia melalui upacara Pratyastoma Sehingga ada perubahan Identitas Atau perubahan Nama Yang Identik dengan Nama-nama Hindu Maka mulailah Penggunaan penamaan Hindu Setelahnya Aswa Warman Lalu ada yang namanya Mula Warman Sama halnya Kalau kita bicara Nasrani Nasrani Kalau orang masuk Dalam agama Nasrani Di Baptis Ada yang namanya Nama Baptis So berbeda dengan Nama aslinya dia Atau kalau yang Orang masuk Dalam agama Islam Terus namanya itu Mengandung Nama agama yang lain Kemudian mereka Mengatakan Perubahan Nama Nah jadi Itu Pratyastoma Masuknya Orang Kedalam agama Hindu Aswala Warman sendiri Secara bahasa Artinya adalah Matahari Kenapa matahari Karena dia dianggap Akhirnya orang yang Masuk Orang yang mendapatkan Cahaya Karena akhirnya Dia masuk ke dalam Agama Hindu Dan diharapkan Nanti dia juga memberikan Cahaya kepada Masyarakatnya Sehingga akhirnya Karena dia beragama Hindu Akhirnya kerajaan dia Dan masyarakatnya pun Akhirnya menjadi Agama Hindu Yang kita kena dengan nama Kerajaan Kutai Oke itu nomor Nomor 10 Nomor 11 Nomor 11 Sudah dicawab Berarti jawabannya adalah Yang B ya Nomor 11 ya Karena yang masuk Dalam agama Hindu Itu adalah Aswala Warman 20 ribu ekor sapi Itu kepada Brahmana Itu sebagai Bentuk Rasa terima kasih Para Brahmana Yang Membawa dia Atau Memasukkan dia Kedalam agama Hindu Melalui upacara Pratyasoma Sehingga nanti Para Brahmana Yang akhirnya Menulis Prasasi Yupa Itu akhirnya Menyanjung-nyanjung Aswala Warman Sebagai raja bijaksana Kuat Berkuasa Dan segala macam Jadi jawabannya Nomor 10 itu E Nomor 11 Yang B Oke Sekarang nomor 12 Majapet Pernah menjadi Kerajaan yang kuat Faktor yang bukan Pendorong berkembangnya Adalah Yang bukan Pendorong berkembangnya Yang mana Ada yang tahu Jawabannya 12 Yang mana Kalau yang A Tanahnya Subur hasil pertanian Dapat diekspor Beneran enggak Iya Tanahnya subur Betul Letaknya strategis Di tengah Perdagangan Iya enggak Iya Iya Tidak mau di Kita ingin di Sumatera Karena Sriwijayanya Sudah lemah Betul enggak Mungkin enggak Siap Betul Mungkin Jadi bukan C ya Tapi justru Nanti Nanti Sriwijayanya Makin Hancur Diserang oleh Sriwijayanya Kenapa Sriwijayanya Bisa lemah Karena faktor Ada ekspedisi PAMALAYU Yang pertama kali Membuat Sriwijayanya Lemah Ekspedisi PAMALAYU Karena walaupun Bentuknya Persahabatan Akhir Menimbulkan Suatu Peperangan Kenapa Perang Kok Prajurit Yang diutus Untuk Mengadakan Persahabatan Justru Mengadakan Peperangan Karena faktor Kerajaan Mereka Itu Hancur Jadi Mereka Membutuhkan Wilayah Baru Untuk Mereka Hidup Bayangkan Ada pasukan Dalam jumlah Besar Dikirim Ke satu Wilayah Tapi Setelah Mereka Pergi Kerajaan Mereka Hancur Pertanyaannya Bagaimana Mereka Mau Balik Sedangkan Negaranya Sudah Hancur Seringosarinya Sudah Tidak Ada Merahnya Sudah Mati Mau Tidak Mau Pasukannya Menjadi Pasukan Yang Sangat Liar Mereka Membutuhkan Wilayah Baru Baru Untuk Mereka Tinggal Tempat Baru Makanya Akhirnya Mereka Tidak Terkendali Dan Segala Macem Akhirnya Terjadi Konflik Dengan Sriwijaya Itulah Yang Mengakibatkan Sriwijaya Akhirnya Mulai Melemah Nah Ini bukan C ya Kalau yang D Iya Yang E Memiliki Toko Negerawan Yang cakep Iya Juga Tapi Ini Jebakan Kenapa Jebakan Karena Dalam Kurung Itu Raden Wijaya Jadi Di antara itu Yang mana Yang Ini Yang E Memiliki Toko Negerawan Yang Cakep Yang Bukan Karena Bukan Salah Disitunya Salahnya Dalam Raden Wijaya Raden Wijaya Pendiri Tapi Kerajaan Ini Menjadi Besar Akibat Dua Orang Yaitu Hayam Murug Dan Raden Hayam Murug Dan Gajah Mada Jawabannya Yang E Kayaknya Yang Buat Soal Iseng Ini Dalam Paket Raden Wijaya Nah Itu Nomor 12 13 Tadi kan Sudah Dijelaskan Bahwa Masuknya Hindu dan Buddha Membawa Dampak Salah Satunya Adanya Percampuran Budaya Dikenal Dengan Akul Turasi Salah Satunya Dalam Bentuk Bangunan Candi Oke Salah Bentuk Akulturasi Candi Itu Candi Borobudur Jadi kan Akulturasi Kelihatan Mana Aslinya Indonesia Mana Yang Memang Budaya Dari Hindu Dan Buddha Mananya Yang B Oke Yang B Bentuknya Tambun Dan Melebar Jawabannya Yang B Lebih Tepat Itu Adalah Kenapa Dia Tambun Dan Melebar Karena Faktor Dia Tingkat Tingkat Atau Dikenal Nama Kalau Zaman Traksara Kita Kenal Nama Punden Berundak Jadi Itu Yang Membedakan Candi Di Indonesia Dengan Candi India Gak Ada Candi India Itu Umumnya Berundak Karena Punden Berundak Itu Budaya Asli Indonesia Yang Akhirnya Bercampur Dengan Indi Dan Buda Menciptakan Satu Bangunan Baru Bentuk Candinya Bertingkat Tingkat Oke Itu Jadi Jawabannya Yang Tiga Bercas Banyaknya Bangunan Mega Seperti Candi Jawa Dirukung Oleh Faktor Bercampur Sistem Sistem Kepegawai Yang Hirarkis Enggak Tentu Tentu Pemerintahan Yang Demokratis Tentu 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 Perdagangan Yang Maju Tentu 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 Oke, bahkan saking budaya ini tinggi, Borobuda itu pernah dijadikan sebagai salah satu keajaiban dunia. Oke, itu menggambarkan bahwa Indonesia itu pernah mempunyai suatu pendapatan dan kebudayaan yang sangat tinggi. Oke, nomor 15, kita agak cepat ya. Bangunan Candi yang menjadi petanda kebudayaan Hindu-Buddha sebenarnya pengembangan dari Yang mana? Oke, 4 saja punden berundak. Ingat, punden berundak itu kan tempat ibadah. Yang di tengah-tengahnya nanti ada menhir, itu tunggu peringatan arwah nenek moyang. Sehingga ketika Hindu-Buddha dan masuk, tempat ibadah itu tetap sama. Tetap sama, tetap digunakan konsep punden berundak. Bahkan nanti ketika Islam masuk, tempat ibadah Islam pun awalnya itu mengambil ciri dari budaya sebelumnya. Kalau kalian lihat, ini agak sedikit indermizu ya. Kalau kalian lihat yang namanya atap masjid demak. Itu bentuknya pertama meru. Meru itu kayak atap-atap yang sekarang ada. Itu bentuknya segini kayak gunung. Kenapa? Karena dianggap gunung itu sebagai tempat suci. Tadi yang soal nomor berapa itu saya lupa. Lalu kedua, gunungnya bertingkat-tingkat. Lihat atapnya masjid agung demak. Jadi ada beberapa atap yang tingkat-tingkat itu menggambarkan punden berundak. Kenapa ciri ini diambil, dijadikan sebagai tempat ibadah untuk menggambarkan kepada masyarakat umum bahwa ini tempat ibadah. Karena ketika itu masjid satu-satunya di Pulau Jawa ya masih demak. Karena kerajaan pertama di Pulau Jawa yang bercerak Islam itu demak. Agar masyarakat yang Hindu maupun yang bersifat masih sistem kepercayaan atau belum mengenal agama itu tahu bahwa ini bangunan ini adalah tempat suci atau tempat peribadatan. Begitupun juga dengan Hindu makanya jawabannya yang empat saja. Oke, nomor 16. Kehidupan sasra berkembang pusat pada zaman kuno Indonesia Hindu. Betul. Karena nanti banyak karya-karya sasra. Yang terkenalkan Kitab Negara Kertah Gama. Yang bawahnya ditemukan banyak hasil kesusasraan yang diduga berasal dari zaman Hindu Buddha. Betul. Berhubungan enggak? Iya. Kesusasraan berkembang pusat pada zaman kuno. Sebab ditemukan banyak hasil kesusasraan. Betul. Berhubungan. Jadi jawabannya yang? A. Oke. 17. Karya besar Raja Punawarma dari Ketaruman Negara adalah penggalian terusan sepanjang 6.122 tombah. Oke. Ini betul enggak? Terusan itu kali atau sungai ya. Jadi tanah yang digali untuk menghubungkan antara satu perairan dengan perairan yang lain itu dikenal dengan nama terusan. Ini betul. Apa itu terusannya dari soal yang tadi yaitu Gomati dan Chandra Baga yang diabadikan dalam perasi Tugu. Kembali kembangnya? Iya. Berhubungan enggak? Enggak. Enggak, betul sih. Jadi jawabannya yang B. Sekarang 18. Kerajaan kediri pada masa pemerintahan Erlangga berkembang menjadi kerajaan agraris maritim. Betul? Kediri? Lihat. Enggak. Iya. Jawabannya. Agraris maritim. Yang bawahnya Erlangga berhasil menguasai hilir dan hulu sungai berantas. Betul enggak? Ini? Iya. Berhubungan? Iya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, 19. Sri Yudhaya berasal dari keturunan Seirendera Jawa Tengah adalah siapa? Ada yang tahu enggak? C ya, Kak. Cip, Balaputra Dewa. Jadi di Jawa Tengah itu tadi saya jelaskan bahwa ada kerajaan yang namanya Mataram Kuno didirikan. Enakkan nih kalau ada apa-apaan tulis nih. Sanjaya itu adalah keturunan dari Sunda. Ibunya orang Jawa. Ibunya itu dari kerajaan Kalingga. Sedangkan raja dari kerajaan Kalingga. Sedangkan bapaknya itu dari penguasa kerajaan Galuh Pakuan. Jadi Galuh Pakuan itu adalah kerajaan bekas dari runtuhan Targuma Negara. Jadi Targuma Negara nanti runtuh menghasilkan dua kerajaan besar yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Yang nanti akhirnya dua kerajaan ini disatukan oleh Sanjaya dengan mendirikan yang namanya kerajaan Pajajaran. Karena faktor pernikahan. Jadi pernikahan antara kerajaan Sunda dengan kerajaan Galuh akhirnya mengakibatkan dua kerajaan ini bersatu. Oleh Sanjaya dibentuklah kerajaan yang namanya Pak Jajaran. Tapi di sisi yang lain dia juga mewarisi kerajaan ibunya di Jawa Tengah, Kalingga. Akhirnya dia memilih pergi ke Jawa Tengah. Dan akhirnya dia mewarisi wilayah ibunya dan mendirikan kerajaan baru namanya Mataram Kuno. Mataram Kuno itu karena dalam perkembangannya hidupnya sangat majemuk. Muncul dua dinasti yang berkuasa dalam waktu yang bersamaan. Dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Sayirindra yang beragama Buddha. Nanti pada masa Gunadharma, jadi kalau kalian tahu nama kampus Gunadharma itu Gunadharma diambil dari nama Raja Sayirindra yang nanti punya anak. Ini menikahkan anaknya dengan seorang rakai pikatan dari kerajaan Sanjaya yang ditentang oleh, siapa yang menentang? Ditentang oleh anaknya yang lain yang namanya Bala Putra Dewa. Sehingga terjadilah pertempuran antara rakai pikatan dengan Bala Putra Dewa. Bala Putra Dewanya kalah, pergilah dia ke Sriwijaya sampai akhirnya dia di sana menjadi seorang raja di Sriwijaya. Tapi bukan dia yang mendirikan kerajaan Sriwijaya ya. Dia pergi ke sana mendapatkan perlindungan karena faktor, kenapa dia lindungi oleh Sriwijaya? Karena faktor kedekatan agama. Jadi kalau bahasa sekarang itu namanya mendapatkan suwaka politik atau perlindungan politik. Karena dia kalah perang, dia minta perlindungan oleh Sriwijaya. Lalu Sriwijaya dikasih perlindungan karena faktor kedekatan agama. Ingat, Sriwijaya itu adalah kerajaan yang bercorak agama Buddha. Dan Sayirindra itu dinasti yang berkuasa yang bercorak agama Buddha juga. Nah, sekarang 20. Kemuderaan politik dan ekonomi Sriwijaya pada pertengahan abad ke-13 dipertipat oleh ekspansi militer kerajaan Singosari di wilayah Sumatera. Betul. Jadi ingat penjelasan yang tadi itu. Yang nombor berapa ya tadi? Dimana ketika ekspedisi Pamalayu padahal ngat awalnya untuk menjadi persahabatan dengan kerajaan di Sumatera. Tapi karena akhirnya kerajaannya hancur mengakibatkan pasukan ini bingung mau kemana dan segala macam. Setelahnya, setelah balik ternyata di perjalanan dapat kabar bahwa kerajaannya hancur, kerajaannya meninggal, dan segala macam akhirnya dia membuat kekacauan di Sumatera. Yang mengakibatkan kerajaan si Wirjaya mengalami kemunduran. Oke, 20 yang atasnya betul. Bawahnya? Salah. Kenapa bawahnya salah? Kerajaan Singosari pada tahun 1275 melakukan ekspedisi Pamalayu dan berhasil mengalahkan kerajaan Melayu di Sumatera. Kan tadi, ingat soal yang sebelumnya dong, bahwa dia itu ekspedisi Pamalayu bukan untuk ekspansi militer, tapi gunanya untuk menjalin persekutuan dengan kerajaan di Sumatera. Bukan untuk menyerang. Jadi salahnya di situ. Tapi kenapa terjadi, akhirnya terjadi perangan? Karena pasukan kata negara setelah selesai ekspedisi, ketika pengen pulang bingung. Harus ke mana dan bagaimana, tinggal di mana dan segala macam. Kalau balik ke Singosari, pasti akan dihabisi oleh Jaya Kakwa. Maka akhirnya dia di Sumatera membuat kekacauan pasukan ini. Oke. Jadi itu salahnya. Jadi jawabannya yang C. Betul salah. Dua satu. Nama Sriwijaya. Kecuali. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Kecuali. Langsung saya jawab aja ya. Kecuali adalah Tolomo yang D. Kenapa? Karena Tolomo itu adalah nama asing untuk kerajaan Taruman Negara. Oke. Tuh. Yang D. Dua satu ya. Dua puluh dua. Kemunduran kerajaan Sriwijaya antara lain disebabkan. Yang mana? Satu iya gak? Berdirinya Kesultanan Aceh. iya gak? Iya. Iya. Oke sih. Kenapa kesultanan Aceh berdiri mengakibatkan mundurnya kerajaan Sriwijaya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ini mungkin ya Kak? Mungkin. Iya siap. Boleh apa? Gimana? Karena penyebaran agama yang berbeda. Jadinya tergerus agama yang udah disebarin melalui kerajaan Sriwijaya. Oke siap. Bisa jadi. Karena faktor agama yang berbeda pastinya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua. Itu kalau kalian lihat. Ini materi tentang Islam sih ya. Gak apa-apa ya. Karena sejarah itu saling berkaitan satu peristiwa dengan peristiwa yang lain. Ketika Sriwijaya berdiri sampai akhirnya di abad ke-13 dia akhirnya runtuh. Di sekitaran abad ke-12 itu kan berdiri satu kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Islam pertama di Nusantara yaitu Samudera Pasai. Ini di sini nih Samudera Pasai nih. Nilayah ini. Atau kita kenal dengan nama Pantai Timur Sumatera. Ingat nih ya di Timur Sumatera nih. Oke. Nah tidak lama di abad ke-13 itu juga. Ini di sini ya. Di sini nih. Nanti akhirnya berdiri kerajaan baru. yang namanya kerajaan Aceh. Ini di sini nih. Kok gak bisa nih? Ya. Ini berdiri di Pantai Barat Sumatera. Nih di sini. Oke. Pantai Barat Sumatera. Nah yang nanti akhirnya perdagangan itu tadinya membanyakan melalui sini. Akhirnya berpindah melalui sini. Tadi Pantai Timur. Barat Sumatera dampaknya. Pantai-pantai di sini. Pantai-pantai perdagangan ini mulai banyak ditinggalkan. Apalagi nanti setelah. Nanti kalau kita bahas Islam. Setelah masuknya kekuasaan Portugis di sini nih. Di Malaka. Dan dia melakukan yang namanya monopoli perdagangan. Mengakibatkan perdagang-perdagang Islam males ke wilayah sini. Males lewat-lewat Malaka. Karena harus berdagangnya hanya dengan Portugis. Sehingga akhirnya wilayah sini semakin ramai nih. Oke. Dampaknya apa? Ya pantai-pantainya jadi kosong. Jarang didatengin sama orang. Karena menghindari. Itu. Akhirnya terjadi proses penangkalan Pantai-pantai Timur Sumatera. Jadi jawabannya adalah kalau satu benar empat benar yaudah dua dan tiga gak usah dilihat lagi. Pasti dua dan tiga benar. Jadi jawabannya adalah yang E. Satu, dua, tiga, dan empat. Oke. Apalagi tadi disini agak tadi betul. Agamanya berbeda. Jadi ada dua kekuasaan di Sumatera. Islam di bagian utara. Lalu Buddha di bagian Selatan. Disini lama-lama semakin kuat. Oke disini lama-lama semakin lemah. Apalagi nanti nanti dari sini dapat serangan ekspedisi Pamalayu. Lalu nanti dapat serangan terakhir dari kerajaan Majah Pahit. Oke. Jadi dua benar. Oke. Jadi jawabannya E. Satu, dua, tiga, empat. Sekarang empat. kemunduran kerajaan Sriwijaya berakibat berakibat yang C. Memucap pengaruh kerajaan di Jawa. Khususnya kerajaan Sriwijaya. Jaya. Oke. Nah, dua puluh, dua puluh tiga itu ya. C. Dua puluh empat. Gajah Mada menjadi terkena karena tindakan. Menumpas pemberontakan Kuti. Iya. Oke. Oke. Dia berhasil menyelamatkan raja yang namanya Jaya Negara. Mendudukan Hayang Muruk pada tahta Majapahit. Iya. Mendeklarasikan Amukti Palapa. Iya. Menaklukkan kerajaan Sunda iya gak? Enggak. Enggak. Karena dia gagal akibat yang namanya Perisiwa Bu Bat. Ingat Sunda di sini adalah Pajah Jarang. Jadi jawabannya satu, dua, dan tiga. A. Oke. Dua puluh lima. Melemahnya Majapahit akibat perangparek-rek dimanfaatkan Cina untuk mempengaruhi daerah-daerah ular Jawa agar mengakui kedaulatannya. Iya gak? Iya, Kak. Kenapa tuh? Kenapa, Div? Karena kan itu perang perang persaudaraan. Jadi saat internalnya Majapahit lagi lemah jadi sama Cina dimanfaatkan biar semakin hancur itu, Kak. enggak salah. Oke. Pertama, betul bahwa perang patek-rek itu perang saudaraan. Tapi apakah dimanfaatkan Cina untuk mengalami daerah luar Jawa agar maafi kedaulatannya? Tidak. Akhirnya Cina itu, bangsa Cina itu merubah taktik. Gimana memperdapatkan pengaruh di Sumatera, di Nusantara. Dia belajar dari perisiwa kegagalan kerajaan Mongol. Dimana kerajaan Mongol gagal mengakibatkan orang bangsa-bangsa Cina itu punya traumatik bahwa Nusantara itu akan sulit untuk dikuasai. Maka yang ada adalah dengan menjalin persahabatan atau persaudaraan. Pertama, persaudaraan pertama itu kita kenal dengan persaudaraan dengan kerajaan Sriwijaya. Salah satunya adalah kerajaan punan. Coba dilihat di soal nomor 22. Kerajaan punan itu kerajaan yang sangat bersahabat dengan Sriwijaya. Dianggap bahasanya pelindungnya teman. Makanya kerajaan punan itu juga mengakibatkan melemahnya kerajaan Sriwijaya karena dianggap tidak ada aliansi lagi. Tidak ada pelindung lagi teman yang yang saling bisa membantu lagi kalau jadi masalahan segala macam. Lalu yang kedua, kalau ingat tentang kerajaan Sriwijaya, kalian pasti akan ingat bahwa setiap orang-orang Cina yang ingin belajar tentang Hindu dan Buddha, khususnya Buddha, sebelum ke India diharuskan belajar 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 ke Sriwijaya dulu. Jadi banyak orang-orang Tionghoa atau Tina itu ke Sriwijaya dan dia akhirnya untuk belajar. Karena sudah terjadi persahabatan. Begitupun juga di Majapahit. Ketika Sriwijaya runtuh, Majapahit berkuasa dan membentuk satu kesatuan wilayah yang namanya Nusantara itu. Karena wilayah kekuasanya sangat banyak dengan Cina pun terjadi kesahabatan. Bahkan ada putri dari kerajaan Cina dinikahkan dengan raja dari Majapahit yang namanya Raja Brawijaya. Putrinya Putri Champa. Yang nanti akhirnya mengakibatkan masuknya agama Islam di Majapahit. Putri Champa itu adalah orang Cina yang beragama Islam. Yang nanti akhirnya dari penikahan dengan Raja Brawijaya melahirkan seorang anak. Yang nanti akhirnya menjadi seorang raja di dengak. Ragen Fatah. Jadi justru yang nanti ketika terjadi perang perekrek orang-orang Cina itu tidak melakukan yang namanya upaya-upaya seperti di poin nomor 25 mempengali daerah luar Jawa agar melakukan infiltrasi budaya dan pengaruhnya dengan melalui pernikahan. Hebat. Sehingga nanti akhirnya banyak orang keturunan Cina yang menjadi raja saatnya Ragen Fatah. Ragen Fatah itu raja pertama kerajaan Islam di Pulau Jawa yang keturunan dari Cina. dia anak dari Putri Campa dengan ayahnya seorang raja Majapahit namanya Dui Jaya jadi poin atasnya salah. Oke yang tuahnya lepasnya Malaka dari Majapahit memiliki pengaruh yang besar dalam perekonomian Majapahit. Iya nggak Salah juga Justru perdagangannya ke wilayah sini Lepasnya Malaka nanti dalam pengaruh Islam berpengaruh terhadap perekonomian mereka juga Oke jadi jawabannya salah-salah yang E Oke nomor 26 kita agak ceritik ya Seperti tinggal Hayamuruk Majapahit dan Bagai menjadi yang mana nih Kalau Jenggala dan Panjalu iya nggak 26 Kalau yang atasnya itu salah karena Jenggala Panjalu itu yang pecahan dari kerajaan kediri Oke ini Kalingga Mataram salah karena dua kerajaan yang berbeda di Jawa Tengah dan mereka punya keterkaitan Kalingga itu adalah kekuasaannya ibunya Sanjaya sedangkan Mataram itu kerajaan yang didirikan oleh Sanjaya Tumapel dan Daha Iya nggak Tumapel dan Daha Iya nggak Salah Tumapel itu adalah Singosari Daha itu Kediri ini bicara tentang perang antara Tumapel dan Kediri Daha itu ibu kota kerajaan Kediri Tumapel itu salah satu wilayah di kerajaan Kediri yang dikuasai oleh Tunggul Ametung yang nanti Tunggul Ametung yang itu dikalahkan oleh Ken Arab sehingga Ken Arab menjadi penguasa di wilayah Tumapel yang nanti Tumapel membutuhkan kepada Kediri menyerang kerajaan Kediri di Daha Daha itu ibu kotanya Kediri Nah Singosari Belambangan Iya Jawabannya yang D Singosari dan Belambangan Jadi akhirnya Singosari itu kan nanti berada di bawah kekuasaan Majapahit dan akhirnya perampah Rerek mengakibatkan dia muncul jadi dua wilayah Singosari dan Belambangan Nah pada masa itu juga Singosari gak dikenal dengan nama Singosari lagi tapi balik ke nama awal yang namanya Tumapel Oke jadi jawabannya yang D 26 Ini akibat perampah rekrek ya K27 Kelukunan antarumat beragama di Majapahit dapat terlihat dari hal berikut Satu Kekuasaan yang silih berganti antara Sanjay dengan Serena Salah Kita bicara Majapahit Sedangkan poin satu itu bicara yang namanya Mataram Kuno Berarti kalau satu salah pasti tiga salah Berarti jawabannya kalau enggak dua empat Kalau enggak empat saja Sekarang kita lihat yang dua slogan Bineka Tunggal Ika dalam kitab Sita Soma Iya Situs peninggalan kerajaan Majapahit Kenapa dua ini mengambangkan antarumat beragama karena Bineka Tunggal Ika itu menggambarkan dalam kitab Sita Soma itu di kitab Sita Soma itu dia menggambarkan kehidupan masyarakat Majapahit yang beraneka ragam tapi masih dalam satu kesatuan dan saling bersatu sehingga dalam kitab itu dituliskan bahwa masyarakatnya itu Bineka Tunggal Ika Nah Situs Seraulan dan Tunggal Ika apa sih Situs Seraulan itu situs peninggalan kerajaan Majapahit disitu ada area pemakaman dimana di pemakaman itu banyak ditemukan batu-batu nisan bukan hanya bercorak Hindu dan Buddha tapi juga bercorak Islam Oke jadi jawabannya dua dan empat Oke 28 salah satu pengaruh tradisi Hindu dalam kehidupan masyarakat Indonesia kuno adalah jawabannya adalah dua dan empat yang dua berarti C karena kebudayaan maritim itu ingat kebudayaan maritim itu sudah mulai berkembang atau muncul itu di zaman Mesoli Tikum dimana mereka hidup di pinggir perairan makanya salah satu ditemukannya tadi namanya Kejoken Mal denger nanti mulai lagi berkembang lagi di zaman perundagian mulai ditemukannya perahu bercadik ciptakanlah perahu bercadik yang perahu sederhana yang kanan kirinya ada penyeimbang oke lalu kalau masyarakat mulai menetapkan percaya kanan itu juga zaman traaksala tempatnya di zaman Neoli Tikum ingat materi sebelumnya yang saya bahas jadi jawabannya 28 itu lebih cepat 2 dan 4 C oke kamadatu merupakan bagian candi borobudu yang paling bawah bagian tersebut menggambarkan ke saya jelasin singkat ya perbedaan kan candi di Indonesia itu adalah candi yang bentuknya bertingkat-tingkat karena akulturasi antara budaya Hindu-Buddha dengan budaya asli Indonesia yang namanya punden ber-bunda oke saya sedikit gambarkan menggunakan ya sederhana pakai segitiga aja lah ya oke apa sih bedanya candi Hindu dan candi Buddha oke kalau candi Hindu itu melambangkan alam kehidupan makhluk oke ingat kalau candi hidup alam kehidupan makhluk setiap makhluk itu berbeda-beda dan punya alam masing-masing yang tidak bisa hidup secara bersamaan umumnya ya oke apa saja kalau kita bicara yang namanya Hindu ini kalau yang paling atas tentunya alamnya Dewa dan Dewi yang paling bawah alamnya manusia tapi dalam Hindu dan Buddha yang paling bawah ini bukan hanya alamnya manusia tapi alamnya makhluk hidup maksudnya apa semua makhluk hidup akan tinggal di alam yang bawah apa itu namanya alam burloka mungkin loka itu lebih kepada penyerapan kepada loka itu kayak lokasi burloka jadi tempat tinggalnya makhluk hidup makhluk hidup akan tinggal di alam namanya burloka mereka hanya akan mengalami siklus kehidupan siapapun makhluk hidup akan terus hidupnya di sini di alam burloka siklus kehidupan karena mereka mengenal yang namanya dalam agama Hindu kalau makhluk hidup meninggal mereka akan mengalami renkar nasi dihidupkan kembali menjadi makhluk hidup hanya menjadi makhluk hidup yang berbeda sesuai amal perbuatan masing-masing makanya dalam agama Hindu mengenal konsep hukum karma oke jadi kalau dia punya amal yang buruk tadinya menjadi manusia bisa jadi binatang bahkan binatang yang paling rendah kalau dia amalnya banyak yang jelek tapi tetap tinggal di alam ini burloka nah kalau yang tengah ini bufar loka bufar loka itu alamnya apa sih bufar loka ini alamnya siluman jin setan arwah gentayangan hidupnya di alam bufar loka makanya konsep siluman jin rasaksa dan segala itu sebenarnya konsep Hindu Indonesia sangat-sangat mistis itu salah satunya dipengaruhi Hindu oke oleh pengaruh agama Hindu karena dia mengenal yang namanya alam siluman jin setan jen setan sama kayak di Indonesia lah kayak di Islam tapi di Islam tidak mengenal yang namanya konsep siluman dan segala macem nih makanya kalau orang dalam agama Hindu meninggal umnya dilakukan upacara penyempurnaan roh agar rohnya itu bisa melalui reinkarnasi karena kalau dia tidak bisa reinkarnasi dia akan hidup di alam bufar roka tidak akan ada keluarga yang menginginkan anggota keluarganya hidup di alam yang berbarengan dengan jin setan iblis siluman disini arwah gentayangan kalau paling atas itu tempat tinggalnya dewa dan dewi atau sparloca atau swarloka ingat ya w ama v itu sama jadi tempat tinggalnya alam dewa dan dewi oke nah itu kalau Hindu nah kalau Buddha Buddha itu kan dia tidak bicara tentang alam kehidupan tapi dia tidak punya Tuhan tapi karena si data Gautama dianggap orang suci suka dianggap sebagai Tuhan sehingga disembah patungnya dibuat dan disembah dan segala macam tapi menurut si data Gautama tiap orang punya hak dan punya jalan masing-masing untuk bisa ke dalam Nirwana maka kalau candi-candi dalam agama Buddha menggambarkan perjalanan hidup manusia sampai ke Nirwana nah yang yang paling bawah itu yang dikenal dengan nama Kamadatu dimana ini adalah manusia ini masih hidup dipenuhi dengan hawa nafsu makanya kalau kalian jalan ke candi Borobudur melihat lalu melihat relif-relif di paling bawah itu itu menggambarkan tentang kehidupan manusia ada yang main judi ada yang berdagang dan segala macam ini alam Kamadatu manusia masih dipenuhi dengan hawa nafsu hidupan dunia banget baru nanti di atas rupa Datu apa itu ingat rupa rupa itu bentuk dimana manusia pada tahap ini dia mulai mencoba menyusikkan jiwa dengan meditasi meditasi semedi atau itu di alam rupa itu makanya kalau kita naik ke candi Borobudur kita berada di rupa Datu cirinya adalah ada banyak arca orang sedang semedi atau meditasi yang kakinya dilipat terus tangannya di dekat di dada itu alam rupa Datu dia dalam proses atau tahapan mensucikan jiwa tapi masih terikat dengan jasad kasarnya paling atas alam rupa Datu A itu ingat dalam bahasa A itu artinya tidak makanya ada kata agama A itu tidak agama itu kalau kalian tahu fisika namanya sinar gamma sinar yang bentuknya tembaknya tidak beraturan maka agama itu artinya A tidak gamma itu kacau atau tidak beraturan maka agama itu untuk menciptakan keteraturan agar tidak kacau agama maka agar tidak kacau agar hidup manusia itu teratur tidak berantakan maka dibutuhkan pedoman kita mengenal pedoman itu atau kompas hidup itu kita kenal dengan kitab suci itu yang menjadi landasan kenapa agama itu cirinya harus ada yang namanya kitab suci kalau dia tidak ada kitab suci dia tidak bisa digolongkan sebagai agama nah balik balik ke sini A itu artinya tidak rupa datu rupa itu bentuk jadi tahap ini adalah ketika orang itu sudah suci jiwanya sudah bersih dan segala macam maka akan ada proses pelepasan antara ruh dengan jiwa dimana ruhnya itu sudah lagi tidak terikat dengan jiwa atau rupa atau bentuk dan akhirnya naik ke atas dirwana makanya dikatakan sebagai arupa datu tidak rupa itu tidak ada bentuk tinggal ruh atau jiwanya tinggal dikatakan dirwana ditandai dengan stupa atau orang yang bertapa tapi di dalam kerangkeng stupa itu kalau kalian lihat di candi borobudur jadi kalau kalian sudah naik sudah menemuin kerangkeng kerangkeng itu yang kalau mitos kalau tangan kita masuk dan bisa nyentuh segala macam ya mudah rejeki enteng jodoh dan segala macam berarti kita sudah ada di tingkatan arupa datu maka balik ke soal kalau soal itu bicara kamadatu paling bawah bagian tersebut menggambarkan yang mana yang lebih tepat yang B keterikatan manusia oleh karma atau oleh nafsu jadi di kamadatu manusia masih terikat oleh nafsu bekerja menikah main judi sambung ayam dan segala berdagang dan segala macam lebih banyak tentang relif kehidupan jadi jawabannya yang B sedangkan arupa datu kalau disoal yang mana yang D keterikatan manusia oleh rupa atau bentuk dia dalam proses untuk mensucikan jiwa tapi masih terikat oleh rupa atau bentuk nah arupa datu mungkin bisa diibaratkan keinginan manusia untuk masukkan nirwana karena sudah ada pelepasan antara ruh dengan jiwanya yang sudah antara ruh atau jiwa yang sudah suci dengan rupa atau bentuknya dia oke terakhir menurut teori Waisa maksudnya kudayaan Hindu di Indonesia dibawa oleh KAU D Pedagang Pedagang ada pertanyaan nggak sampai sini kalau ada pertanyaan besok-besok langsung aja ditanyain ya nanti nggak usah sungkan-sungkan mau ditanya di akhir di tengah langsung aja ditanyain ya oke atau ada penjelasan yang masih belum paham nggak ada oke siap makasih banyak ya mohon maaf selamat menikmati